Kapan dikencengin Dua rokaat ketika Melaksanakan sholat subuh Nah dua rokaat, sholat pertama Rokat kedua Kancengin Dua rokaat Sholat Rokat pertama dan kedua Terus sholat maghrib Jadi rokaat pertama Kedua Dan dalam sholat Hatta rokaat Sampai Si masbuk ketinggalan satu rokaat Jadi kita bapak Kalau sholat maghrib, kalau sholat Jumat ketinggalan Karena batal Kita wudu, eh tau tau imam sudah Rokat Pertama selesai, nah kita kan Nambah ketika imam assalamualaikum Kita nambah Maka kita sunnah Suara kancengin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kalau kita gak dapat Dua rokaat bagaimana Kita lagi Udu Atau kita buang air Tau tau Pas sudah selesai Imam lagi tahiyat Sholat jumat Apa yang kita lakukan Kita tetap Niat sholat Jumat Niat sholat Ikut sama imam Berjamaah Cuma sholatnya Empat Rokat Jadi niatnya sholat Jumat Terjadi Jadi jangan sampai Nanya kalau Sudah terjadi Jadi dua rokaat Jumat Termasuk sholat Idul fitri Idul adha sunnah Ini keras Termasuk sholat kodo Kita kodo sholat Maghrib Kodo nih Kodonya Johor Habis sholat Johor Sunnah Ya kencengi sunnah Wafil istisko Ketika kita Mau melaksanakan Salat istisko Kenceng sunnah Imamnya Walhusub Ya khusub itu Gerhana Bul Ya Kenceng kayak kemarin Ya kan Jemaah kan Imamnya suaranya Keras Termasuk Watarawi Salat Tarawe Itu sunnah Di pencengin Ya Mau sholat Sendiri Maupun Berjamaah Walwit Tri Dan juga termasuk Sholat Wit Witir Ya Witir Ya Mau satu rokaat Tiga rokaat Atau dua Satu rokaat Atau dua dua Satu Atau dua dua Empat Itu strategi Simorinyo Silahkan Yang penting Kencengin Sunnah Ya Atau Si Bismillah Gak main-main Dibayar mahal Gak main-main Ya Jadi Witir Witir Ketika Setiap malam Atau Witir Di bulan Ramadan Ramadan Itu dikencengin Suaranya di Dikencengin Ya Wayusanul Isror Dan disunahkan Dipelanin Pigeri Dhalika Pada selain itu Selain itu apa? Berarti sholat Yang lain Ya Seperti sholat Kalau wajibnya Johor Asar Salat sunnah apa? Duhah Berarti Tahajun Apalagi Hajat Yang tadi tidak disebutkan Itu sunnah Dikelankan Kalau kita Kencengin Gimana Johor? Gak apa-apa Secara Bikisah Cuman kita Tidak dapat Sunnahnya Tidak Pahalanya Bayang Tidak dapat Pahalanya Ya Termasuk kita Mengkodo Sholat Johor Dikerjakan Pada malam hari Ya Gak apa-apa Dapat disunahkan Selan Watawas Situ Finnawa Filillayr Ya Dan Sedang-sedang Di dalam Sholat Pada malam Hari Mutlaqan Benal Zahri Wal Israq Kalau kita Sholat sunnah Di malam Hari Ya Seperti Tahajud Sholat Mutlaq Maka Cara bacanya Tawasud Kenceng Jangan Pelan Jangan Sedang Sedang Ya Sholat Malam Sholat Mutlaq Misalnya kita Sholat Sholat Sendiri Sudah Sholat Jangan Terlalu Kenceng Jangan Terlalu Pelan Nah Gitu Disunahkannya Ya Benal Zahri Wal Israr Ya Wakusor Rumufasor Dan Dipendekin Pil Maghrib Pada Sholat Maghrib Jadi Kalau Sholat Maghrib Itu Bacaannya Di Percepat Atau Dipendekin Ya Walau Imam Megairi Mahsur Ya Kenapa Karena Maghrib Memang Waktunya Sumpit Jadi Sholat Maghrib Ya Itu Disingkat Termasuk Surah Ya Watuwaluhu Dilmunfarid Kecuali Sholat Tersendiri Boleh Dipanjang Wa Imam Maksurina Dan Juga Imam Yang Sudah Terkenal Dimana Makmumnya Sudah Red Jadi Kalau Ada Imam Sudah Ketahuan Kalau Dia Ini Bacanya Panjang Panjang Dan Makmumnya Banyak Ya Tidak Kapan Fisubihi Di dalam Sholat Subuh Jadi Subuh Itu Beda Dengan Maghrib Kalau Subuh Boleh Panjangin Kalau Maghrib Pendekin Ya Cuman Kan Ukuran Panjang Pendek Dimana Ini Ya Ntar Disini Ada Kalau Asar Sama Isa Aus Tengah Tengah Sedang Berarti Enggak Panjang Enggak Pendek Ya Le Leitibai Ya Karena Mengikuti Nabi Kala Ibn Mu'in Tualuhu Minal Hujrat Ilal Am Wa Minha Ilal Duhat Jadi Kalau Yang masuk Panjang Itu Nabi Itu Misura Al Hujrat Panjang Panjang Sampai Amma Itu Panjang Yang Pendek Waduha Jadi Waduha Itu Terpasuk Pendek Kasamsi Seperti Surah Wasamsi Tuh Jadi Sedang Jadi Wasamsi Itu sedang Wannah Wihah Dan Seumpama Surah Wasamsi Berarti Wasamsi Waduha Itu Sedang Biasa Sedang Cuma Sekarang Bagaimana Caranya Supaya Tidak Terlalu Lama Bacanya Jangan Terlalu Tartil Bismillah Yurrahman Yurrahim Wasamsi Sedang Jadi Apa Jadi Lama Jadi Lama Jadi Bacanya Muratal Saja Muratal Jadi Wasamsi Termasuk Surah Yang Sedang Disini Katakan Jadi Patokan Sholat Itu Apakah Yang Lama Apakah Yang Sebentar Sebenarnya Kalau menurut saya Bukan Lama Atau Sebentar Yang Penting Husu Lama Kalau Enggak Husu Mending Sebentar Makanya Ada Orang Sholat Terawai Yang Cepat Yang Penting Syarat Rukunnya Pas Ada Kemungkinan Dia dengan Sholat Cepat Itu Dia Husu Lebih Baik Daripada Sholat Terawai Lama Agak Husu Kan Begitu Jadi Yang Penting Kita Sholat 5 Menit Sama 3 Menit Bagusan Yang Mana Bagusan Yang Husu 3 Menit Husu Bagus 5 Menit Husu Lebih Bagus Lagi Ada Cepat Lagi 2 Menit Husu Bagus Daripada 3 Menit Tidak Husu Kan Gitu Yang Penting Syarat Rukunnya Ada Tidak Ditinggalkan Terus Kalau Pada Hari Jumat Nabi Itu Sholat Subuhnya Baca Surah Alif Tanjil Surah Apa Surah Surah Duhon Kopi Saniyati Dirangkat Kedua Baca Al-Ataka Al-Gasya Segitu Al-Ataka Itu Segitu Panjang Setiap Hari Jumat Nabi Itu Yang dibaca Yang penting Kalau Zaman Nabi Mungkin Orangnya Tidak Sibuk Terus Juga Imannya Kuat Kuat Mantep Mantep Kenapa Hidupnya Nabi Mungkin Kalau Kita Sama Nabi Jauh Ketemu Juga Kagak Ya Baca Masuk Youtube Ya Nggak Ngapa Ngapa Ya Kalau Orang Sekarang Ya Mungkin Hidupnya Jauh Sama Nabi Keimanannya Juga Jauh Ya Maka Kita Berusah Sholat Us Itu Caranya Bagaimana Minimal Ketika Allahu Akbar Allahu Akbar Minimal Kita Usuh Yang Minimal Allahu Akbar Kita Usuh Lagi Soal Soal Niat Kita Bener Pikiran Kita Juga Ke Allah Hati Juga Ke Allah Minimal Segitu Minimal Segitu Dulu Jadi Jangan Allahu Akbar Pikiran Mana Mana Itu Sudah Gak Musuh Bisan Kalau Begitu Jadi Kelas Kita Minimal Ketika Allahu Akbar Lagi Niat Jadi Segitu Dulu Biar Ntar Kesana Kesana Baru Kadang-kadang Ada Allahu Akbar Orang ulang Lagi Allahu Akbar Ini kan Dia gak Husu Niatnya Kagak Laku Ya Tuh Makanya Kita Latihan Sol 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 Lamaan Bikir Ya Kemara Saya Di grup Saya Ajukan Bapak 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 Gimana Ini Kita Ngadain Sol Atas Tazbi Mau Ngadain Jawab Dua Orang Bingung Ya Sol Atas Itu Kan Memang Pailanya Sangat Luar Biasa Minimal Seumur Hidup Sekali Kan Kita gak Tau Besok Masih Hidup Pak Kajalan Ya Sekarang Kita Seminggu Sekali Atau Sebulan Sekali Sekali Kita Ngadain Sol 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 Sel Sol Sol waktunya kapan yang enak abis maghrib sambil nungguin selesai pulang kedua program saya kemarin pengen hataman quran, saya pengen hatam quran jadi quran jangan ramadhan ini ada gak? 60 orang ada bisa baca quran semua kan? ya udah baca, satu orang satu, berarti berapa kali tamat dua kan 60 orang kan? dua tamat ibu-ibu cari lagi 30 orang lagi tiga kali jadi sekali baca, tiga kali tamat jangan kalau sebulan sekali setahun berapa kali tamat jangan, kepengennya begitu programnya biar kita ada gerakan, kenapa? kalau kita sendiri berat susah, ramadhan aja kita gak tamat-tamat quran lupa lagi mana tanda aja bocah udah geser-geser jadi sekenin ngampak gak baca lagi sekenin baca dah jadi gak tamat lagi gak tamat lagi padahal ramadhan itu kan enak baca quran enak kenapa setannya gak goda kan gitu ya tapi gak tamat-tamat yang kedua yang ketiga kepengen saya apa santunan ya tim pertus sudah menjadikan apa tuh celengah ya kita pake lah sebulan sekali gak ngapa-ngapa kesusiatin kita artinya apa itu tadi musibah makin banyak musibah makin kita ngeri kan gitu dengan mungkin adanya dengan santunan RT kita dengan hataman quran di kampung kita dengan solat tasbih berjamaah ya mudah-mudahan ini menjadi apa tameng gitu lah ini menjadi pelindung kita misalnya sih begitu biar ada pergerakan ya ada yang mau jadi panitianya karena kalau gak ada panitianya gak jalan kalau semuanya bahasanya ngikutin gue mengikutin baik siapa yang di depan maksudnya di depan itu yang geronggeroin yang inget-ingetin yang manggil-manggilin gitu kan ayo-ayo gitu kalau semuanya diam tinggal ngikutin kaget yang diikutin gak ada yang dateng jadi gak jalan makanya harus ada dua tiga orang yang jadi penggerak insyaallah pahalanya besar maksud saya jadi kalau semuanya nunggu ya kaget ada yang gak ada yang gak ada yang jalan ya terserah maksudnya bisa yang penting kan kesepakatan kesepakat kapan maunya kan gitu kan minggu ketiga kita sudah ada kajian subuh ya kan apa minggu pertamanya nih minggu pertama salat tasfi minggu kedua hatapan quran minggu ketiga kajian subuh kan mantep setiap minggu hampir ada ya mudah-mudahan kita panjang umur sehat kita hanya bisa merencana mudah-mudahan Allah menentukan yang terbaik buat kita hidayah topik itu jangan ditunggu tapi harus dicari topik ditungguin kadang dateng lagi nari cari cari hidayah hidayah ditungguin kembang dateng cari tumpang daya ya kan jadi jalan apa di tipe itu gak ngaji nungguin hidayah ya kan bergerak haroka baroka orang bergerak itu berkah tapi kalau diimba bau lama-lama air kalau diimba lama-lama bau hijau bergerak misalnya tambah baraka ya itu saja yang lepas saya sampaikan benar-benar bermanfaat kita niatin niat yang penting niat pak subuh nih besok ya Allah saya mau bangun subuh mau sholat ya maaf insya Allah bangun niatnya dari sekarang ya Allah saya mau bangun besok sholat subuh berjamaah bangun ya kan ya Allah ntar saya jam 2 bangun nonton Argentina bangun kenapa niat udah kuat soalnya nah subuh juga begitu ya Allah bangun subuh tapi malekat jangan digombali mulu udah bangun antara luah baru ajan tidur lagi Allah baru komat ya kaget jadi mereka besok segin bangunin apa kok bangunin lo ya kan udah dibangunin kaget musib-musib juga ya kan jadi jangan di php-in tuh mereka dia ngambak juga ntar kalau udah bangunin lo segera ya mudah-mudahan kita sehat panjang umur Allah jaga kesehatan kita Allah jaga kampung kita dari segala musibah bencana ya yang narik pada hari ini bang Agung mudah-mudahan jadi kuat yang berkata diberikan yang banyak yang halal yang berkah kita semua yang hadir Allah kaburkan hati inginan kita Allah kaburkan juga kita-cita kita yang belum punya pasangan hidup di lokasi pasangan hidup yang baik yang belum yang belum punya anak yang banyak yang sudah yang punya anak berikan anak yang saling dan suareka keluarga kita jadi kuat sakinah mawata warah anak-anak kita yang sedang belajar yang berkata manfaat yang punya masalah biar Allah kasih solusinya yang punya hutang yang belum dapat haji umrah berangkat haji dan umrah biar Allah beri keserpatan buat haji dan umrah yang sudah haji dan umrah berikan hadiah dan umrah dan makbulah dan juga kita semuanya biar Allah berikan kesabaran istiqamah dalam menyalahkan perbuatan baik al-fatiha alhamdulillah 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 ya alhamdulillah ya alhamdulillah assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum selamat menikmati